Hai co-friend, jika menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengerti pertanyaannya. Sekumpulan data mempunyai rata-rata di sini yang pertama adalah 15 dan jangkauannya 8 di sini. Lalu di sini setiap data dikalikan dengan 4, kemudian hasilnya dikurangi dengan 6, maka data baru yang dihasilkan akan mempunyai rata-rata dan jangkauan berikutnya adalah berapa. Bagaimana cara mengerjakannya seperti ini? Kita ketahui bahwa rata-rata yang barunya adalah di sini, yaitu nilainya dikalikan 4, kemudian dikurangi dengan 6. Maka cara mengerjakannya, karena ini rata-rata dulu ya, rata-rata, maka kita bisa langsung dengan metode itu ya. Apa maksudnya? Ya nilai rata-ratanya kita langsung kalikan dengan 4, lalu hasilnya kita kurangi dengan 6. Kenapa demikian? Karena rata-rata adalah rumusnya ya, rumus umumnya adalah seperti ini. Sigma dari nilai masing-masing dikalikan dengan frekuensinya masing-masing di sini, yang akan kita sama-sama untuk bagikan dengan frekuensi total seperti ini. Maka kita bisa sama-sama langsung untuk tuliskan bahwa karena nilai dari nilai ini masing-masingnya kita kalikan 4, lalu kita bagikan, ataupun kita kurangi dengan 6 ya. Dikalikan 4 dikurangi 6 untuk tiap nilai dari ininya, maka dari itu karena fi dan ft-nya tidak berubah, maka tentu rata-ratanya sama ya, akan dikalikan juga dengan 4, lalu hasilnya dikurangi dengan 6. Seperti itu ya. Maka dari itu, karena seperti itu, maka langsung ya kita tuliskan 15 tadi dikalikan dengan 4, dikurangi dengan 6. Maka rata-ratanya akan menjadi 60 min 6 ya, yaitu adalah di sini menjadi 54. Kira-kira seperti ini ya, maka sekarang menyisakan 2 opsi ya di sini. Menyisakan opsi yang pertama, dan kedua maksud saya, dan yang kelima. Berikutnya sekarang kita akan kerjakan di jangkauannya. Di mana kita ketahui rumus umum dari jangkauan ya, jangkauan itu adalah nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terrendah ya, atau nilai minimumnya, dari data yang ada. Maka karena di sini kita lihat bahwa jangkauannya menjadi, untuk yang di sini ya jangkauan kita, adalah mempunyai data yang dikalikan 4, lalu dikurangi 6. Maka nilai maxnya, di mana ini dikalikan dengan 4, dikurangi dengan 6, seperti ini ya, akan diselisihkan dengan nilai minimumnya, yang dikalikan dengan 4, dan juga dikurangi dengan 6, seperti ini ya. Di mana tadi ini akan menjadi 8 sama dengan nilai max, dikurangi di sini nilai minimumnya. Maka sekarang caranya adalah kita akan semuanya di sini, hitung dulu dengan seperti ini. Dituliskan j1nya menjadi 4 nilai max, dikurangi 6, dikurangi 4 di sini nilai min, akan kita tambahkan dengan 6 ya, karena ini negatifnya dikali masuk ke masing-masing. Ini dengan ini menghabiskan, maka jangkauan kita menjadi 4, yang kita keluarkan ini menjadi nilai max, dikurangi dengan nilai min ya. Maka dari itu jangkauan kita menjadi adalah 4 dikalikan dengan 8, di mana jangkauannya menjadi 32. Maka kita bisa jawab 54 dan 32. Ada pada opsi jawab yang terakhir atau E. Terima kasih dan sampai jumpa di soal berikutnya.